oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Alif Viansha jadi disini gue bakal bikin video tentang seberapa mahal buah-buahan di jepang alasan yang pertama kenapa buah-buahan di jepang itu mahal yaitu karena di jepang mempunyai 4 musim yaitu ada musim panas, musim dingin, musim sami, musim gugur nah di musim-musim tertentu buah-buahan itu banyak seperti sekarang itu ada musim dingin di bulan 11 di bulan 11, 12, 12 itu musim dingin dan itu paling dingin ini di musim sekarang sedangkan di bulan 11 itu musim semi musim semi juga banyak buah-buahan jadi terkentu musimnya gitu minasam yang kedua itu jumlah tanah yang sedikit maksudnya jumlah tanah yang sedikit adalah jepang itu minim akan tanah untuk dibuat cocok tanam cocok tanam untuk buah-buahan ya minasam bukan cocok tanam yang lain ya paham kan arahnya kemana kalian yang kedua yang kedua itu jepang itu pekerjaannya kurang minasam itu jujur sejujur-jujurnya jepang itu punya pekerja yang sangat kurang sumber daya manusia disini sangat kurang minasam untuk bercocok tanam apalagi bercocok tanamnya di musim dingin itu jadi rata-rata yang bercocok tanam itu adalah orang-orang tua minasamnya anak-anak muda itu jarang untuk bercocok tanam gitu di apa namanya di padi dan itu bercocok tanam padi bercocok tanam buah-buahan itu di jepang itu sangat jarang jadi itu kenapa di jepang itu mahal yang ketiga adalah buah-buahan banyak import yup gak salah denger di jepang itu banyak-banyak banget buah-buahan yang di import termasuk buah-buah buah yang saya sangat suka yaitu chow pisang ya kenapa saya suka pisang ya maksudnya buah pisang ya aku masih mikirnya yang lain oke ya jadi di jepang itu banyak buah-buahan yang di import seperti pisang semangka nanas nanas juga import gitu ada dari jepang sendiri mungkin tapi harganya mahal gitu ya nah jadi disini gue bakal ngasih foto ngasih foto akan menunjukkan seberapa mahal buah-buahan di jepang yang pertama adalah buah pisang buah kesukaan saya oke buah pisang disini sendiri seharga 149 ribu atau 15 ribu untuk 4 biji minasang bayangin 4 biji 150 ribu 15 ribu minasang ya ya murah cuman gini-gini minasang ya di jepang itu ada ada namanya diskriminasi makanan ada namanya diskriminasi makanan jadi dimana makanan kayak pisang itu paling murah itu adalah yang paling misalnya bilang apa ya yang belum matang mungkin ya jadi yang masih ada sepet-sepetnya yang belum terlalu manis gitu sedangkan kalau yang rada mahal gitu sedikit mahal kayak 20 ribu 20 ribu sampai 300 ribu ya 300 ribu atau sampai 30 ribu 300 ya itu harganya apa namanya itu rasanya itu enak gitu jadi manis jadi diskriminasinya kemakanan juga sama di jepang itu tinggi oke yang kedua ada anggur ada anggur anggur ya bisa dilihat anggur ya cuman box gitu minasang itu seharga 537 yen atau seharga 53 ribu ya mahal ya gak ada yang murah gitu disini nah yang ketiga adalah mikang alias jeruk nah jeruk itu ini kurang lebih mungkin 1 kilo kali ya minasangnya 1 kilo seharga 429 yen atau 43 ribuan lah ya 1 kilo ya tidak terlalu mahal gitu minasang cuman ya mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia ya 1 kilo yang 20 ribu 15 ribu mungkin kalah gitu gimana dengan rasanya bong 30 ribu dan 50 ribu oke gue bakal ngasih tau disini rasa anggur dan jeruk disini sama aja sih rasa-rasa jeruk dan anggur pada umumnya minasang gak bohong rasa anggur dan jeruk disini ya dengan harga yang murah tergolong murah disini segini itu ya anggur pada umumnya gitu dan jeruk ini bisa dibilang jeruk itu tergantung tempatnya ya jadi ada misalkan misalkan gitu jeruk dari Karawang enak gitu jeruk dari Jakarta yang enak nah itu harganya biasanya mahal gitu ya sama kaya aja din bisa gitu berai cuman ya segitu harga buah-buahan di Jepang jadi buat kalian yang pengen ke Jepang yang suka buah-buahan makannya itu cuman cawu aja disini gitu jadi makan anggur dan makan melonnya itu mungkin setang sekali gak bisa gak gitu lupanya oke jadi gimana sungguh mengejutkan bukan seberapa mahal nih buah-buahan disini next video gue bakal nunjukin seberapa mahal telur di Jepang sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa